Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas I News Somut Pemirsa ratusan masa berasal dari kelompok Tani Mekar Jaya Senin siang kembali melakukan aksi demo di depan kantor pengadilan negeri Binjai Masa meminta hakim membebaskan salah seorang anggota kelompok Tani Mekar Jaya Yang saat ini menjalani persidangan dalam kasus penganiayaan Ratusan masa kelompok Tani Mekar Jaya mendatangi kantor pengadilan negeri Binjai Dengan mendaiki kendaraan teroda 4 dan teroda 2 Masa kelompok Tani yang kebanyakan kaum perempuan ini datang dengan membawa tikar Dan mereka langsung duduk di depan pintu masuk kantor pengadilan negeri Binjai Di depan pintu pagar kantor pengadilan negeri Binjai Mereka berorasi meminta majelis hakim agar melepaskan salah seorang anggota kelompok Tani Mekar Jaya Yang sedang menjalani persidangan di pengadilan negeri Binjai Menurut masa kelompok Tani Darwin Sinuraya Salah seorang anggota kelompok Tani Mekar Jaya yang kini menjalani persidangan di pengadilan negeri Binjai Dalam kasus penganiayaan harus dibebaskan dari segala tuntutan Karena Darwin Sinuraya tidak melakukan penganiayaan Bahkan ini hari artinya adalah sidang saksi Sidang saksi ini tentunya kami dari kelompok Tani Mekar Jaya Agar mendukung menyampaikan kepada Bapak Hakim yang mulia Agar Darwin ini dibebaskan Kami punya saksi, kami punya segalanya Kalaupun ada pihak-pihak dari kepolisian atau kekejaksaan Itu adalah yang dipaksakan dari pihak kepolisian ataupun kekejaksaan Tapi kami mempunyai saksi Lebih daripada 10 orang Bahwasannya sidang saksi itu tidak memang ada di tempat kejadian Itu yang jelasnya dari kami kelompok Tani Mekar Jaya Aksi masa kelompok Tani Mekar Jaya melakukan demo Di depan kantor pengadilan negeri Binjai Sudah yang ketiga kalinya dilakukan Kelompok Tani Mekar Jaya berharap pengadilan negeri Binjai Membebaskan tuntutan terhadap Darwin Sinuraya Karena menurut warga Darwin Sinuraya Tidak melakukan penganiayaan seperti dalam dakwaan Dari Binjai Muhammad Jainal Tanjung AINews melaporkan